Pasal yang dilanggar adalah 338 KUHP, BIO pasal 351 KUHP. PKP di Kampung Sawah, Swadaya, Sengkar Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kejadiannya hari Rabu, 14 Juli, sekitar 23-22, Pakai Indonesia Barat. Tersangka ZL alias Kesper. Kemudian korban, ini SK alias Epoi, ini sudah meninggal dunia. Kemudian saksi, ada 3 RN, SD Kurban, kemudian EL, anak kurban, kemudian C, pemilik CCTV. Barat bukti yang diamankan adalah sejujurnya senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, kemudian senjata tajam parang, ada panjang 70 cm, kemudian satu topi, tulangi sarung pisau warna hitam, kemudian topi, kemudian sepatu, telana panjang, dan terkaman CCTV. Kronologi kejadian awal bahwa antara korban dengan pelaku ini sudah saling mengenal dan tinggal di satu daerah di Bendungan, Melayu, ya, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, berawal pada tanggal 14, sekitar pukul 23, sehingga tersangka YL ini main ke rumah W atau BB di kampelung di blok B Kampung Sawa ke rumah korban. SK pada saat tersangka melintas berpapasan dengan korban-korban yang sudah membawa parang, langsung menyambutkan parang yang dibawanya ke arah kepala tersangka, tetapi ditangkis oleh pelaku dengan menggunakan tangan kiri, sehingga mengalangkan lupa bacok. Kemudian, setelah dibacok oleh korban, tersangka jatuh dan kemudian membalas dengan membacok, menusuk, ya, bahu kiri tersangka YL. Merasa terancam, tersangka YL berlari sambil terpojokan di samping tembok. Kemudian, korban masih mengejar tersangka atau pelaku ini dan membacokkan parang, tetapi mengenai tembok. Sehingga korban terjatuh. Ya, pada saat itu korban membalas, dan terjadi perkelehan antara korban dengan, perkelehan secara tekan antara korban dengan tersangka. Pada saat perkelehan tersebut, korban jatuh dan tak berdiri tersangka menungsuk. Korban setelah dua kali mengenai bagian dada. Dan korban berlari ke dalam gang. Kemudian, anak korban melihat dan mengetahui kejadian tersangka berusaha melarai, tetapi diancam oleh tersangka. Setelah membacok, tersangka kabur. Beberapa saat kemudian, istri korban mencari korban dan menemukan korban juga meninggal dunia di dalam gang. Jarak 50 meter dari tempat kejadian perkara. Ini sepertinya dindam lama. Dindam lama antara pelaku dengan korban ini sudah ada, sebelumnya sudah ada dindam. Bulan Mei yang bersambutan keluar dari lembaga pemasarakat, sekarang, tahun 12 kemudian, pelaku melakukan perbuatan yang sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!